Rekan-rekan media yang saya hormati, rangkaian pertemuan di Tokyo baru saja selesai yang terdiri dari pertemuan strategik dialog ke-8 antara Indonesia-Jepang antara dua menteri luar negeri, dan dialog ini merupakan mekanisme bilateral tertinggi yang dilakukan secara reguler antara Indonesia-Jepang. Kemudian pertemuan dengan Chairman of the Nippon Foundation, Jose Sasakawa, kemudian pertemuan dengan Menteri Transformasi Digital Jepang, Taro Kono, dan juga saya melakukan pertemuan dengan sejumlah think tank dan akademisi Jepang. Saya mulai dengan strategik dialog Indonesia-Jepang yang ke-8. Strategik dialog ini terakhir dilakukan 3 tahun yang lalu di Jakarta, yaitu tahun 2020. Dan khusus untuk tahun ini, strategik dialog memiliki arti tersendiri karena pertempatan dengan perayaan 65 tahun hubungan Indonesia-Jepang, 50 tahun hubungan ASEAN-Jepang, bersamaan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN, dan juga keketuaan Jepang di G7. Salah satu halat pertemuan adalah kesepakatan untuk semakin memperkuat kemitraan strategis kedua negara agar cakupan kemitraan strategis kedua negara semakin luas dan menyeluruh. Di dalam pertemuan tersebut, saya menggarisbawai beberapa hal. Pertama, pentingnya penguatan kerjasama perdagangan dan investasi. Jepang adalah mitra dagang terbesar ketiga Indonesia. Tahun lalu, total perdagangan kedua negara melampaui angka sebelum pandemi, yaitu senilai 42 miliar USD. Namun, angka ini masih jauh dibanding total perdagangan dengan negara Asia Timur lainnya. Saya menekankan pentingnya kedua negara untuk segera menyelesaikan protokol amandemen dari Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement, IJEPA, guna mengatasi hambatan perdagangan dan memperluas akses produk unggulan kedua negara. Fleksibilitas saya sampaikan sangat diperlukan dalam perundingan. Oleh karena itu, saya tekankan pentingnya fleksibilitas Jepang, terutama dalam isu penghapusan tarif produk tuna kaleng Indonesia, pengembangan sektor pekerja terampil di bidang pariwisata dan industri, serta relaksasi ketentuan khusus produk untuk kopi dan sorbitol, yaitu produk substitusi gula. Selain itu, saya juga mendorong perluasan komoditas ekspor buah tropis Indonesia. Terkait dengan kerjasama investasi, selain masalah kualitas, investasi yang kompetitif juga akan sangat membantu upaya meningkatkan kerjasama investasi. Itu juga saya sampaikan di dalam pertemuan. Beberapa kerjasama potensial yang kita bahas, antara lain pembangunan ibu kota negara Nusantara, di mana Jepang dapat memberikan dukungan finansial, tenaga ahli, dan juga transfer teknologi. Di dalam konteks kerjasama investasi, minggu yang lalu Menteri Perhubungan Indonesia juga baru saja melakukan serangkaian pertemuan dengan mitranya di Jepang. Beberapa isu yang dibahas Menteri Perhubungan, dan kemudian saya ulang kembali dalam pertemuan strategik dialog dengan Menlu Jepang, antara lain, upaya untuk mengejar pemenuhan target kapasitas terminal mobil dengan 600 ribu mobil per tahun pada 2024 dan juga pelabuhan kontainer dengan kapasitas 525 ribu teus pada tahun 2023 untuk pelabuhan patimban. Pada saat yang sama, pembahasan untuk pembangunan pelabuhan patimban fase kedua juga sedang dilakukan. Selain itu, saya juga sampaikan mengenai hasil pembahasan Menhub minggu lalu, yaitu kerjasama pembangunan MRT, MRT, di mana saat ini sedang dilakukan proses bidding untuk MRT paket pekerjaan CP205 yang akan berakhir waktu biddingnya 13 April 2023. Terkait dengan proyek MRT Jakarta East-West, saat ini sedang dilakukan finalisasi kajian untuk basic engineering design terhadap fase 1-1 dengan target penyelesaian pada akhir 2023. Saat ini, EDB dan JICA sedang melakukan kajian untuk menentukan kerangka institusi dan juga skema implementasi proyek. Hal kedua yang saya sampaikan pada saat strategic dialogue adalah pentingnya kerjasama transisi energi. Dekan-dekan yang saya hormati, November lalu, di sela-sela KTTG20, Presiden Jokowi Dodo dan Perdana Menteri Kishida telah meluncurkan inisiatif bersama yaitu Asia Zero Emissions Community atau disebut ASEC. Sebagai tindak lanjut, tiga hari yang lalu sebelum dilakukan strategic dialogue, Menteri ESDM juga telah melakukan pertemuan dengan mitra kerjanya di Tokyo. 12 MOU telah ditandatangani, antara lain terkait dengan transisi energi, dekarbonisasi, energi terbarukan, teknologi daur ulang karbon, geothermal, serta green hydrogen dan ammonia. Di dalam strategic dialogue, saya sampaikan, agar 12 MOU tersebut dapat segera diimplementasikan. Selain itu, saya juga mendorong agar komitmen Jepang sebesar 500 juta USD dalam kerangka ASEC dapat segera direalisir. Isu ketiga yang saya bahas adalah mengenai kerjasama pengembangan SDM. Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan di bidang teknologi serta menawarkan banyak beasiswa dan pendidikan fokasi. Kedua negara dapat bekerjasama untuk mengoptimalkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Saya sampaikan Indonesia siap mendukung keperluan tenaga kerja yang tinggi di Jepang. Untuk itu, saya harapkan dukungan Jepang untuk meningkatkan kapasitas dan akses bagi tenaga kerja ahli Indonesia melalui peningkatan pelatihan bahasa Jepang di berbagai balai latihan kerja atau BLK di Indonesia. Kerjasama pengembangan SDM ini juga perlu diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan digital, khususnya pada industri gaming dan pasar digital. Saya tekankan bahwa ekonomi digital harus dapat mentransformasi ekonomi dan membedayakan masyarakat. Isu keempat yang saya bahas dengan menu Jepang adalah penguatan kerjasama hukum, pertahanan, dan keamanan. Saya sampaikan bahwa peningkatan kemitraan strategis harus disertai dengan kerjasama yang lebih intensif di bidang hukum, maritim, pertahanan, dan keamanan. Kedua negara telah memiliki fondasi kerjasama yang kokoh seperti partisipasi Jepang pada latihan bersama Garuda Shield dan implementasi perjanjian kerjasama transfer teknologi dan industri pertahanan. Kerjasama ini perlu terus dijalankan dan diperluas agar semakin intensif. Di bidang hukum, saya tegaskan urgensi pembentukan perjanjian mutual legal assistant untuk memfasilitasi kerjasama mengatasi kejahatan transnasional. Terkait dengan kerjasama maritim, Indonesia menyambut baik penyerahan dua kapal pengawas perikanan untuk tahun ini dan kelanjutan pembangunan enam sentra kelautan dan perikanan terpadu termasuk pengembangan pasar ikan taraf internasional di pulau-pulau terluar Indonesia. Rekan-rekan yang saya menghormati selain isu bilateral di dalam pertemuan strategik dialog juga dibahas berbagai isu kawasan dan dunia yang menjadi perhatian pertama. Saya sampaikan pertama mengenai keketuaan Indonesia di ASEAN. Saya sampaikan juga tentunya dukungan, penghargaan atas dukungan Jepang terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN. Saya menjelaskan mengenai tema keketuaan Indonesia dengan penekanan pada tiga pilar yaitu membuat ASEAN tetap penting dan relevan, ASEAN matters, menjadikan Asia Tenggara tetap menjadi pusat pertumbuhan, epicentrum of growth, dan mempercepat implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP. Saya juga mengundang kontribusi Jepang pada ASEAN Indo-Pacific Forum yang akan diselenggarakan September 2023 back to back dengan penyelenggaraan KTT ke-43, mohon maaf saya ulangi, KTT ke-43 ASEAN, khususnya dalam kerjasama yang terkait dengan infrastruktur dan konektivitas. Isu kedua yang kita juga diskusikan di dalam kaitan dengan isu kawasan yaitu isu Myanmar. Saya sampaikan upaya dan pendekatan Indonesia untuk memastikan kemajuan implementasi Five Points of Consensus dan mendorong terlaksananya dialog nasional yang inklusif. Selain itu, saya juga jelaskan mengenai pentingnya terus mendorong agar bantuan kemanusiaan dapat dilakukan kembali dan dapat menjangkau semua pihak yang memerlukan di Myanmar. Jepang menyampaikan dukungan terhadap upaya dan pendekatan Indonesia dalam isu Myanmar. Hal lain yang kita bahas dalam strategic dialogue adalah isu yang terkait dengan Afganistan, kemitraan di Pasifik, serta saling dukung di forum-forum multilateral. Rekan-rekan media yang saya hormati sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Dalam kunjungan ini, saya juga bertemu dengan Chairman of the Nippon Foundation, Yohei Sasakawa, dengan Menteri Transformasi Digital Jepang, Taro Kono, dan dengan think tank dan akademisi Jepang yang terdiri dari National Graduate Institute for Policy atau GRIPS, kemudian Tokyo University, kemudian Sasakawa Peace Foundation, dan University of Hito Tsubashi. Dengan Chairman of Nippon Foundation dan Yohei Sasakawa dan Tim, kita bahas dengan, kita bahas hal-hal besar, misalnya masalah kerjasama, menangani penyakit kusta di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa Nippon Foundation sudah cukup lama bergerak di Indonesia untuk membantu penanganan penyakit kusta. Selama pandemi, kerjasama agak terhambat, oleh karena itu di dalam diskusi, dikatakan bahwa kunjungan ke Indonesia dalam rangka memperkuat kerjasama penanganan kusta akan ditingkatkan kembali. Kemudian di dalam pertemuan dengan Nippon Foundation, kita juga melakukan tukar pikiran perkembangan situasi di Myanmar. Sementara pertemuan dengan Menteri Transformasi Digital Jepang, Taro Kono, antara lain membahas beberapa penguatan kolaborasi untuk mempercepat transformasi digital antara lain, realisasi komitmen Jepang untuk mendukung pembangunan High Speed Network 100 Gbps untuk riset dan pendidikan. Saya ulangi, realisasi komitmen Jepang untuk mendukung pembangunan High Speed Network 100 Gbps untuk riset dan pendidikan. Dalam pertemuan itu, kita juga mengharapkan kerjasama dengan Jepang untuk meningkatkan program nasional untuk literasi digital, terutama bagi UMKM, digitalisasi SDM, dan juga inovasi digital. Sementara itu, pertemuan dengan para think tank dan akademisi Jepang, kita banyak membahas mengenai situasi kawasan dan dunia serta bagaimana kita melihat ke depan hubungan antara Indonesia Jepang dan ASEAN Jepang. Di dalam pertemuan, secara terbuka, saya jelaskan mengenai prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN, saya jelaskan mengenai pentingnya kerjasama konkret yang inklusif untuk implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Dan di dalam pertemuan, saya juga mengharapkan agar semua pihak dapat terus menjaga agar kawasan kita tetap menjadi kawasan yang damai dan stabil. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan dari hasil kunjungan saya ke Tokyo. Selain pertemuan-pertemuan itu, saya juga berkesempatan untuk meninjau progres atau kemajuan pembangunan gedung baru KPRI Tokyo yang menurut rencana akan selesai pada akhir tahun ini. Tentunya infrastruktur diplomasi terus kita berkuat untuk dan kita sesuaikan dengan misi diplomasi yang diemban oleh Indonesia. Mudah-mudahan penyelesaian pembangunan gedung baru KPRI Tokyo dapat berjalan lancar sehingga pada akhir tahun ini sudah dapat difungsikan kembali. Demikian rekan-rekan, terima kasih.